Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semua Terima kasih buat Pak Teddy Assalamualaikum Direktur dari PT BBB Terus ada perwakilan dari Slemania Mas Renggadian Terus ada perwakilan dari BCS Mas Julfikar Terus ada perwakilan dari Viking Jogja Mas Bayu Jadi Kita mau Meminta Apa ya Seperti akan bermain di Sleman ya Mas Jadi intinya Kita dari Viking Persif Club Sudah menghimbau juga untuk semua Anggota Viking dan distrik-distrik lainnya Untuk tonton tetap di rumah Dan disana juga ada Viking Yogyakarta ya Mas Bayu ya Sudah dikoordinasikan untuk anggota pun tetap tonton di rumah Jadi intinya meminta izin juga kepada pihak Sleman dan disana ada Slemania dan BCS Mohon Menitipkan persif di Sleman ya Jadi Sleman maksudnya Semoga disana persifnya nyaman Pak Jadi Mudah-mudahan Lancar pertandingannya Dan kita dari Viking Jogja sudah menghimbau dan sudah mengecek Setiap sudut manapun Dari Jogja ataupun dari daerah lainnya Untuk tidak mendekat Dan apalagi berkumpul Jadi kita pun mungkin pas lagi pertandingan nanti hari Rabu Akan ada live sama distrik juga Jadi kita ngasih tau bahwa pengurus Viking pun nontonnya di rumah gitu Jadi Itu sih ya Pak Akan ada yang disampaikan dari Pak Heru Silahkan Yang pasti Selamat malam buat semuanya Terima kasih Yang pasti Pertama-tama Saya mau permisi ya Bahwa tim kebanggaan kami akan bermain di tempatnya Mas Juvika Mas Siapa? Mas Rengga Nitip tim kami Kami tidak kesana karena Karena Masalah Emang masa pandemi ini Jadi yang pasti Kami kangen sekali sama suasana Jogja Suasana BCS Suasana Slemania Yang sudah saya anggap sebagai saudara Jadi yang pasti Kami Nitip tim kami Kami ingin Pertandingan lancar semua disana Tidak ada Kedatangan Sporter ya Karena sekarang harus semuanya di rumah Jadi Kami mau koordinasi aja yang pasti gitu aja Maka itu cukup segitu Kalau dari Pak Teddy Pak Teddy kalau ada Sedikit Mungkin ya Selamat malam Pak Heru Adit Kemudian Mas Sulvika Sama Mas Rengga Mas Tayu Pertama-tama terima kasih Atas waktunya Sebenarnya Ini sebenarnya Kita ingin melakukan silaturahmi sebenarnya Karena kebetulan memang Persif bermain di Sleman Kemudian Kemudian dengan Timbawan dari Penfora Dari OC Yang Mengajak untuk semua fans Menonton dari rumah Makanya kemudian Kita minggu lalu juga Melakukan Kampanye lah Untuk dukung dari rumah Dengan Pak Heru Dengan Kang Asep Terus kemudian Dihadiri juga Oleh Pak Wakil Wali Kota Intinya Kita mendukung lah Bahwa kita harus nonton dari rumah Karena memang ini adalah Suatu test case Bagi Kita semua Supaya Liga 1 Bisa berjalan Karena Itu memang ujian Bahwa apabila kita bisa menjalankan Ini dengan baik Maka mudah-mudahan Polisi juga akan memberikan izin Nah Kenapa kita ingin melakukan Apa Diskusi ini Sebenarnya karena Kebetulan Semalam Ya mungkin Pak Heru juga tahu ya Ada Teman-teman dari Bonek Sudah sampai di Bandung Sudah di Stadion Persif Di Sidolik Ya kan Sehingga kita juga Terus kemudian melakukan koordinasi Dengan pihak Persebaya Terus kemudian dengan Pak Heru juga Semalam Bahwa intinya Akhirnya kita pulangkan Ya teman-teman dari Bonek Terus kemudian ternyata Tadi juga masih ada Di secara karupat Pak Heru Tadi sore ada Ya jadi Kenapa kita melakukan koordinasi Dengan teman-teman Dari Mas Masul Dari PCS Mas Rengga Dari Slemania Sama Mas Kang Bayu Dari Viking Jogja Adalah ini Kita pengen sama-sama Kita jagain deh Ya kan Apalagi nanti Persif bermain Di mana Di Sleman Ya mohon juga Bantuan teman-teman Bahwa kita mau jagain Sama-sama gitu Apabila nanti Ada Teman-teman Boboto yang masih Mencoba untuk menonton Ke Stadion Ya mohon Diingatkan lah Diingatkan Diimbau Supaya Kembali ke rumah Aja nonton dari rumah Itu aja sih sebenarnya Tujuan dari Silaturame ini Begitu Pak Heru Adit Dan Mas Sul Mas Rengga Kang Bayu Silahkan Mas Rengga Atau Mas Fikard Kalau Mas Rengga Ya Selamat malam Buat semuanya Kang Heru Mas Bayu Mas Adit Mas Fikard Ini kok Seperti PSS sama Persif Seperti jodoh ya Persif main di Sleman PSS main di Bandung Sepertinya bertukar Kita Sama-sama saling jaga lah Sama-sama saling jaga Persif main di Sleman Terus PSS main di Bandung Kita sama-sama saling jaga Ya jujur Kalau saya Untuk istilahnya Untuk melarang Atau mengusir teman-teman Bobotoh dari Sleman Jujur saya gak bisa ya Pak Jujur saya gak bisa Saya cuma Bisanya Untuk menghimbau aja sih Menghimbau Agar teman-teman itu Makan dari rumah Karena bagaimanapun juga Saya gak bisa Untuk istilahnya Mengusir saudara saya Untuk datang Sleman Saya gak bisa Gak gitu Ya Cuma Sekedar menghimbau aja lah Menghimbau agar Ya Kita sama-sama Saling menjaga lah Karena Dalam Empora ini Dijadikan sebagai Sarana uji coba sih Sarana uji coba Untuk berjalannya Liga nanti Seperti itu Kalau ini kita berhasil Untuk sama-sama Menjaga teman-teman kita Mungkin Kemungkinan besar sih Liga kita akan Tetap berjalan Seperti itu Liga yang kita Idam-idamkan Akan segera Berjalan lah Bergulir lagi Seperti itu Ya Dari saya Dari saya Mungkin Seperti itu dulu Selamat mas Ini memang Gimana lagi Ini kan Karena keadaan Seperti ini Memaksa seperti ini Memang kita harus Bener-bener Menahan dulu lah Ya mungkin Untuk tahun ini Kita Belum bisa lah Kita Di silaturahmi Kemudian Untuk tadi Yang Kang Heru Sama Mas Adit Tadi bilang Kang Heru Mau silaturahmi Ke Sleman Itu kan Bener-bener sama Kadang kita kan Cuma tertukar aja Sebenernya Kita juga Kulon-kulon Kita juga Niti PSS Sleman Yang main di Bandung Dan Mungkin PSS Yang curi-star duluan Dari Satu minggu kemarin Sudah di Bandung malahan Iya Kemudian Untuk itulah Untuk Masalah Datangan supporter Saya yakin Dari Viking Yang di Bandung Dan dari PJS Dari Slemania Mungkin Kita Agak sedikit Bisa menjamin Agak sedikit Bisa menjamin lah Untuk Tidak datang Ke Stadion Saya yakin Dari teman Viking Juga Pasti Udah Paham lah Keadaannya Saya juga Punya keyakinan Bahwa teman-teman PJS juga Insya Allah Bisa Untuk menahan Tidak datang Ke Bandung Kemudian Kita cuma bisa Mengedukasi Bang Mungkin lewat Kempen-kempen Kita juga punya Kempen Sekarang duduk Besok berdiri Jadi Kita mengimbau Teman-teman Yang di Sleman Yaudah Saun ini Kita udah Tahan dulu lah Besok ada saatnya Kita Bersatu di tribun lagi Mungkin Itu Dari Pak Teddy Yang di Jogja Yang di Tuhan rumah Di sana Sebagai pikir Gimana Mas Bayu Keadaan di sana Kita sudah mengimbau Apakah Kondisi Pasti selalu Di sana Koordinasinya Seperti apa Kalau kita di Jogja Sudah diimbau Juga Untuk teman-teman Pertama Anggota kita dulu Untuk hadir ke stadion Baru itu Kita akan Menyampaikan Ke Listrik-listrik Sebelah Yang dekat Jogja Datang D.I.E. Itu Memang kita Himbau Pelan-pelan Dari Medsos Untuk Diusahakan Gak usah hadirlah Kita Cukup di rumah Aja Yang paling itu sih Yang udah Yang udah kita lakuin Sekarang Soalnya kan Kayak Mendekati kan Hari Rabu Jadi mungkin Ada sedikit Dikoordinasiin lagi Mungkin ada pertemuan Nanti kan Yang pasti Yang pasti Ya kan Ini juga Piala Membro ini Apa ya Tadi yang bilangin Sama yang dislemannya Test case Kita harus bisa Memastikan Karena kita kan Sebagai Yang berperan Ingin Ingin Sukses Piala Membro ini Jadi Kami berharap Semuanya Bekerja keras Saya di Bandung Kemarin aja Ya gak tidur Ada 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 Bawah naik Disana ngumpul Kata polisinya Udah jangan sama Heru Sama saya aja Saya kan Ingin Ada Liga Jadi yang pasti Yang pasti Ini kan test case Jadi harus kita jaga bersama Kalau bukan sama kita Sama siapa lagi Yang pasti Saya yakin Ini cepat berlalu Dan kita bisa Main ke Sleman Bisa ketawa-tawa Bisa makan sate lagi Sate yang di ADC Iya Yang di ADC Itu keren banget Ya gitu aja ya Ini Pak tadi Mungkin ya Hanya si Laturami aja Pak tadi ya Atau ada Sampai ada Dari Membotoh Yang ke stadion Mungkin tolong dihimbau aja Untuk Tonton dari rumah Itu aja sih Tinggal di Jadu yang sama-sama lah Supaya Liga bisa Sudah mulai Paling nanti Mohon bantuan Mas Fikar Kalau nanti disana Mas Rengga Ya dihimbau aja Kalau misalnya nanti Ada yang mendekati Stadion juga Ya tolong Koordinasi sama Mas Pbd yang Yogyakarta Intinya Ya mereka kasih tau aja Takutnya kan ada Oknum juga mungkin Pak ya Takut ada Oknum Kayak tadi malam juga Kita udah koordinasi Muter Bandung gitu Cari semua Supporter yang takut Ada jadi Oknum Makanya kan ditanya-tanyakan Nah mohon bantuan juga Di pihak daerah Di Sleman juga gitu Mas Fikar Mas Rengga Kalau memang ada Yang berkumpul atau apa Tinggal koordinasi Ke Mas Pbd Kalau kan nanti telfon Selesai Tumpah ya gitu ya Pak ya Iya kalau Ada botoh yang Takutnya kan jadi Apa ya Jadi Oknum ya Jadi merunggikan semua Nanti kalau gitu kan Itu sih Pak Ada lagi Mas Fikar Ya Mungkin gini Kang tadi Kang Heru Mungkin yang Seperti yang dikatakan Mas Bayu tadi Yang rawan mungkin Yang pinggiran-pinggiran Yang kayak Jawa Tenggung Nah Yang kita gak bisa prediksi Kalau yang Jogja Saya yakin Bisa lah Dipegang Cuman untuk yang Jawa Tenggung Pinggiran Jawa Tenggung Itu kan juga Lumayan banyak juga Mungkin saya sama Mas Bayu Sama Mas Adit Kang Heru Besok misalkan ada Gelombang-gelombang Itu mungkin Kita langsung Berkabut saja Kita langsung koordinasi saja Siap Siap Mas Bayu juga Sambungan sama Pak Karpanto Yang dari Polda Biar lebih enak Antisipasinya Siap 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 Mas Segar Siap 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 Kalau misalkan Antara ada Kayak gelombang gitu Kan ketika Kan kalau di Bandung Ada satu suara Ada Yang bisa di Kalau diingatkan Ini ada Pak Heru Yang mengingatkan Himbawan Ada Om Baduy Juga Nanti kalau misalnya Susah diingatkan Kita gak tau ya Nanti tinggal telfon aja Mas Bayu ya Kalau memang susah diingatkan Nanti emang langsung Tinggal telfon saya Ntar saya sambungin Jadi mereka Oh iya emang gak boleh Takut ada yang Sedikit Tapi mudah-mudahan Tidak gitu kan Karena di Di Viking kan Nanti kita koreksi Bomber juga Jadi kalau Viking Bomber bisa Bisa ngobrol gitu Kalau anggota Viking Sudah ada KTA-nya Tinggal nanti Di infokan aja Apakah mereka Memiliki KTA Atau kira gitu Tinggal Kalau Pak Heru Sudah berbicara Mal Biasanya Aman Salah Gitu mas Mas Rengga Mohon bantuannya Sama 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 Mendekati kan Hari Rabu Sama ini Selama ini Nanti mungkin Apa namanya Dit Nanti Kita kan ada Video edukasi Video edukasi Nanti Kita bagi ke Kang Heru Sama Adit Supaya mungkin Bisa ditutuskan Ke Kang Bayu Terifing Jogja Supaya Kang Bayu Bisa Share ke Teman-teman yang Di Teman-teman Bogotoh yang Di sekitar Jogja Sleman Kalau mereka melihat Jadi ikut Ingatlah Supaya tidak Datang ke stadion Nanti saya Share Video Siap Siap Itu aja Udah cukup ya Pak Nanti tinggal Kita koordinasi Semoga lancar Pak Tandingan Persif Dan Sleman Bermain duluan Jadi semoga Kita saling membantu Sleman duluan Sleman kan besok Jadi semoga lancar Semuanya Terima kasih Waktunya Mungkin nanti Ketika Rabu Sebelum pertandingan Ketika akan live Mengingatkan kembali Nanti kalau Mungkin ada Kita akan virtual lagi Jadi kita akan live Sama Sama Viking Semua juga Sama Bobotoh Lebih mengingatkan lagi Nonton di rumah Ada rangkaiannya Jadi mereka Maka stand by Jadi semoga pada Semua udah diinfokan Sama akan ada live Kita di Jadi kampanye Seperti itu Ya Terima kasih Pak Ada lagi Pak? Terima kasih Terima kasih semuanya Assalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh